What the hell guys, sekarang tuh gue berada di depan RS nya Ini kita review depan RS nya dulu guys ya buat RS nya Ini asli, baru pertama kali gue liat sih guys, tamannya keren banget coy Dan juga ada hewan-hewan nya guys ya, disini nih ada rusak kayak gitu Terus mungkin disini buat ini guys, kalo misalkan RP makan malam Eh RP makan malam, maksudnya RP pasar malam gitu guys ya Ada yang jualan-jualan disini Terus disini juga masih ada cuy So guys welcome back to my youtube channel Dan pada video kali ini gue bakalan nge-review server SMP lagi coy Nah disini tuh gue bakalan nge-review server ialah Beyond Rollpay Kalian bisa melihat nama servernya di atas ini guys Nah sebelumnya tuh udah pernah gue review guys, cuman gue gak lupa guys ya untuk fitur-fiturnya Jadi kita kembali lagi sini mereview servernya coy Karena mungkin ada update-an terbaru Dan disini tuh player on IC pada siang hari ini ada 28 Teritu tembus 40-an guys dan gue gak tau paling ramainya berapa gitu guys ya Dan di server ini tuh menggunakan sistem ketik only Gak ada yang namanya voice-voice gitu coy Nah disini tuh bagi kalian warga baru bisa gunakan cmd slash claim Untuk mengambil shutter packnya guys ya Gue mendapatkan 1 juta disitu buat keperluan hidup gue di kota Oke tanpa banyak puasa basi lagi langsung aja kita lanjut ke mappingan ataupun fitur yang pertama guys Nah guys yang pertama tuh sekarang gue berada di balai kota Jadi ini tuh ada salah satu tempat penting menurut gue ya bagi kalian yang warga baru Nah ini tuh balai kota yang sendiri berada di atas guys ya Fair dan Bluff gitu Kita langsung aja masuk ke dalam balai kotanya nih disini nih Kita mungkin membuat yang namanya KTP terlebih dahulu guys ya Ataupun ID card gitu coy Tapi disini kalian bisa menjual hasil tambang guys Tinggal pencet ALT untuk menjual emas, busi, dan juga aluminium Bentar untuk KTPnya ambil langsung Oh enggak-enggak disini guys Slash Neo ID card aja Nah ambil paspor disitu Tuh nama gue jago ser dia dari JN gender dan juga aktifnya sampai tanggal 15 guys ya Ataupun 2 minggu Dan disini juga muncul guys text row-nya guys ya Terus disini juga ada lagi interior buat kita membuat keluarga cuy Nih membuat keluarga di servernya itu hanya membutuhkan 1 juta uang IC guys Jadi kalian dapat shutter pack tuh udah bisa buat keluarga guys server ini Oke ya sekarang tuh gue berada di bisnis ya Gue pengen beli yang namanya ponsel terlebih dahulu guys disini nih Nah ini ponselnya mungkin gue juga beli yang namanya buku telepon guys ya Sudah beli waktu telepon sekalian Ada earphone buset Cuman anda sudah punya earphone katanya cuy Nah untuk menggunakan ponselnya kita bisa pencet N ya guys ya Lalu muncul text row panel seperti ini Kita tinggal pilih yang datang sini guys Nah untuk support ini guys ya untuk text row ponselnya Yang dimana tuh ada kamera Terus ada gojek nih Kalau misalkan kita pencet gojek itu tuh otomatis memesan ya guys ya Lalu kita juga bisa si pulsa Tempat pulsa guys ya disini nih Lalu ada GPS disitu Ada setting Ada unicar untuk kenaraan Ada account ini untuk statistik gue guys ya Lalu ada SMS kontak kalian juga bank Ini bang untuk transfer uang gitu cuy Nah kayak gitu guys kurang lebih untuk fitur dari ponselnya sendiri ya guys ya Nah ya selain text row ponselnya tadi Di radio alamunya sendiri tuh ada lagi berbagai macam Seperti ini untuk inventory guys Nah untuk inventorynya sendiri seperti ini guys ya Ada uang gua Ada arloji KTP, perban, max, dan masih banyak lagi Kalau disini buat kalian yang pengen masukin jumlah Bisa gunakan, berikan, buang, dan juga tutup ya guys Lalu selain itu disini ada lagi untuk toys Ini kalian tinggal pencet aja guys ya untuk memakai helm Terus ada kacamata Ini ada jam tangan Pokoknya ini untuk player toysnya cuy Semuanya guys ya Selain itu juga disini ada untuk testnya guys Selain itu disini ada lagi guys untuk melihat BPJS, SKCK, dan juga SKS ya Disini ada untuk melihat KTP, dan juga SIM Lalu ini untuk text row panel kenderaannya Jadi langsung yang begitu guys ya Radial menu dan juga text row panel ya Lalu selain itu disini ada lagi untuk Wah sama guys KTP, dan juga SIM ya Nah kurang lebih support itu guys ya Untuk Radial menu sendiri Kita langsung lanjut aja ke mappingan Ataupun fitur selanjutnya lagi guys ya Iya disini gua kembali lagi ke balai kotanya Gua pengen mengambil pekerjaan ya guys Untuk mengambil pekerjaan sendiri tuh Ternyata ada di lantai 2 guys Gua ngeliat ya Tinggal pencet ALT disini Lalu kita pilih penambang cuy Buset Yang ambil pekerjaan penambang tuh 115 orang guys Berarti yang nge-nge-nge itu ada 100an lebih guys ya Mungkin kalau malam gitu ya Dan disini juga ada pengumuri bus Mungkin buat warga baru gitu guys ya Bisa cobain untuk pekerjaan ini nih Kayak pengumuri bus gitu segala macem guys Ataupun bebas lah Kalian cobain sendiri aja Yang mana worth it ya menurut kalian guys Cuman disini gua disuruh untuk review Pekerjaan penambangnya guys ya let's go Nah guys sekarang gua berada di tempat duty penambangnya ya Tinggal pencet ALT aja Kalau disini tuh kalian bisa pilih baju kerja Ataupun baju warga Buset Ledak cuy helikopter atlinya Lucu ajar kocak-kocak Nah kalau misalkan udah duty kayak gini guys Kita langsung aja ke tempat pekerjaannya guys ya Kita otw bareng adminnya nih Let's go Nah guys sekarang gua udah berada di tempat penambangnya guys ya Ini tuh ada interiornya Kita tinggal masuk ke dalam aja Lalu kita memulai pekerjaan sebagai penambang guys Di kota ini nih let's go Kita turun ke bawah dulu guys ya untuk memulai mengambil batunya gitu cuy Ini tuh cukup simple Kalian tinggal ambil jobnya di balai kota Lalu kalian bisa ke locker guys ya Mengganti baju Ataupun gak usah ke locker kayak si ini nih Si Jain Udin nih bisa juga guys Terus kita tinggal datangin batunya Terus pencet ALT cuy Untuk mulai menambangnya guys ya Nah disini gua sedang menambang satu batu Gua mendapatkan tiga batu disitu cuy Nah satu batunya itu sendiri tuh Ini guys ya Random ya untuk dapatnya Tuh gua dapet satu lagi Dan kalau misalkan kita udah ambil seperti ini Kayaknya kita gak bisa ambil lagi sih Bentar kita lihat guys Masih bisa gak? Nah kan gak bisa guys ya Jadi kita harus pindah ke tempat batu yang lainnya gitu cuy Tapi kalau misalkan udah ada yang ambil kayak gini tuh Berarti kita harus tunggu kayak cooldownnya gitu gak sih guys Coba ya kita lihat lagi Bisa gak guys? Gak bisa kan? Ini juga gak Oh ini bisa nih Oh alah Kalau misalkan orang tuh tetap bisa guys ya Ternyata ya Tapi kalau misalkan diri sendiri tuh gak bakalan bisa cuy Mungkin gua bakalan ambil sebanyak-banyaknya Habis itu gua bakalan coba cuci guys Kalau misalkan ada proses mencucinya ya Nah ya sekarang gua berada di checkpoint tempat ininya guys ya Pencucian batunya Tinggal pencet ALT juga disini Dan satu batunya tuh gua mendapatkan satu batu cucian Habis ini mungkin gua bakalan langsung proses guys Misalkan gua mendapatkan ini kali guys ya Apa namanya? Emas Terus ada tembaga juga Dan juga besi ya Yang gua lihat tadi di balik kota cuy Jadi gua bakalan cuci semua batunya sampai habis terlebih dahulu guys ya Nah sekarang gua berada di tempat peleburannya cuy Kita langsung pencet ALT lagi guys ya disini Dan untuk tempat peleburannya sendiri tuh ada dua tungku yang bisa kalian pakai ya Misalkan disini tuh gua dapet emas Lalu disini tuh sama aja guys ya Harusnya random ya gua dapetnya Dapet emas juga cuy Tapi gua gak tau ya harga paling tinggi tuh dapet apa aja gitu guys Hmm gak tau dah Coba kita olah semua dulu guys ya untuk batu cucian gua Habis itu baru gua jual di balik kotanya guys ya Sabar Nah guys kembal lagi gua di balik kota ya Gua pengen jual hasil tambang gua Dan disini tuh untuk harganya sendiri emas Tinggi banget cuy Cuma ada bahan-bahan tertutupnya cuy Astaga Jadi tuh untuk menjual lumusnya Kita harus membutuhkan 16 emas guys Baru gua mendapatkan 500 ribu guys ya Untuk besi sendiri gua harus membutuhkan 10 besi Dan aluminium tuh 13 aluminium Nah aluminium sendiri gua bisa jual disitu Dan gua mendapatkan 300 ribu guys Lumayan lah ya Daripada gak dapet sama sekali gitu guys ya What the hell guys Sekarang tuh gua berada di depan RS-nya Ini kita review depan RS-nya dulu guys ya Baru RS-nya Ini asli war pertama kali gua liat sih guys Tamannya keren banget coy Dan juga ada hewan-hewannya guys ya Disini nih ada rusak kayak gitu Terus mungkin disini buat ini guys Kalau misalkan RP makan malam Eh RP makan malam Maksudnya RP pasar malam gitu guys ya Ada yang jual-jualan disini Terus disini juga masih ada cuy Ini keren banget sih untuk tamannya Dan juga untuk hospital sendiri tuh gede banget coy Buset tuh sampai lantai berapa guys eksteriornya Kita coba cek interiornya disini ya Kita tinggal masuk ke dalam aja Dan untuk interior dari Apa namanya rumah sakitnya Ataupun hospitalnya sendiri seperti ini cuy Mungkin kalian udah sering liat ya Pil box hospital kayak di 5mm gitu Kalau disini ada ward deh Ini untuk curve tubenya cuy Bentar hampir gua bak terjun guys Coba kita ke kanan sini guys Ada ward ah Ini tuh buat ini guys ya Madbed ya Jadi kalau misalkan gak di IMS Kalian bisa self-treatment disini cuy Dan itu tuh berlaku buat kalian Yang darahnya udah sekarat guys ya Bisa pencet ILT aja disitu Oke ya sekarang tuh gua berada di kloteshop Nah disini tuh gua pengen ngubah ini gua guys ya Pakaian gua Tinggal pencet F disini Kalau disini tuh ada pilihan untuk ubah pakaian Ataupun bisa pilih aksesoris guys Cuman kita pilih untuk pakaian disini Dan nanti muncul seperti ini guys Tinggal next next aja ya Gede keren sih nih guys Kita pilih pakaian Apa ya guys ya Ini aja sih guys Terus kita tinggal pilih choose disitu Dan otomatis keganti guys ya Coba kita ke aksesoris Misalkan di slot 4 Gua muncul tekstur seperti itu coy Cuman gua kecepatan pencetnya Tapi kurang lebih seperti ini Gias untuk toko bajunya Jadi buat kalian yang pengen Masang aksesoris tuh bisa datang kesini Ataupun buat kalian yang pengen Ganti pakaian guys ya Bisa kesini aja gitu ya Oke ya sekarang tuh gua berada di luarnya ya Untuk dularnya tuh dekat Oceano gitu coy Kita tinggal masuk ke dalam Lalu pencet F untuk buynya Cuman pembelian kenderaan sedang dipake Wala kalau misalkan ada yang pake tuh Kita gak bisa pencet F ya Nah tuh yang pake dia nge-crash Jadi kita tinggal pilih disini Ada car shop Common car Medium car Dan juga unique car Misalkan gua pilih disini bike Oh ini guys ya Aduh Ada ini cuy Ada mobil lain guys disitu tuh Tuh untuk kenderaan sendiri Nanti bakal otomatis spawn Jadi misalkan gua pilih motor Ini aja guys ya Kita cuy itu Ada tidak punya cukup uang katanya Aduh gak punya duit guys Tapi kurang lebih seperti ini guys ya Selain motor juga kalian bisa pilih Untuk ini guys Mobil-mobilan gitu ya Tuh Nanti bakal muncul Tapi kalian jangan sampai ke santai dalam sini Takutnya ngebug kayak yang lain coy Nah kayak gitu guys Kurang lebih untuk Ininya sendiri guys ya Apa namanya Eh Kok gak punya guys Untuk esnya tuh tinggal pencet end sih Kalau misalkan berada dalam sini guys ya Nah guys sekarang tuh Gua berada di kantor LSPD Jadi buat kalian Yang pengen buat SKCK mungkin Ataupun buat SIM tuh Bisa datang kesini guys Dan untuk exteriornya tuh keren banget cuy Ini mappingannya modern gitu ya Dan disini untuk parkirannya juga di mapping coy Tira tekstur juga tuh Untuk tembok-temboknya pun diganti guys warnanya Kita coba masuk ke dalam interiornya guys ya Interior dari LSPDnya nih Nah untuk interiornya sendiri Seperti ini cuy Disini tuh ada receptionist Mungkin buat kalian yang pengen RPA Nama PDnya tuh Nanti PDnya bakal disini nih Tuh input data gitu segala macem Lalu disini ada headroom Ini untuk ruangan Apa namanya Kepala gitu guys Gak tau head kan kepala Terus ada shift disini Ada juga assistant shift Lalu disini juga ada briefing room Dan masih banyak lagi guys Seperti locker room ini Dan dibawah sini tuh ada lagi interiornya ya Mungkin Coba kita lihat ke bawah guys Bener kan Untuk ke ruang bawah coy Nah ruang bawah yang sendiri tuh Kayak penjara gitu guys ya Jadi mungkin kalau misalkan Kalian pengen di jalan tuh Bisa disini nih Lalu selain itu juga Di kanan sini masih ada lagi Untuk ke garasi LSPDnya guys Tempat gue tadi ini guys ya Let's lihat di kanan sana tuh Nah kayak gini guys Kurang lebih untuk kan polnya ya So guys terima kasih banyak Yang udah nonton video ini sampe habis Jangan lupa tinggalkan like Comment dan subscribe Karena sumatu gratis Lalu kalau misalkan kalian Suka dengan server ini Jangan lupa untuk join ya guys ya Selain gue Kalian majib jualin Apalagi buat kalian yang baru main saham Ini tuh cocok banget guys Karena disini tuh pekerja sendiri tuh Cukup mudah guys ya Menurut gue pribadi gitu Dan juga untuk mempeng-mepingnya Banyak yang berbeda Dari server lainnya Jadi tunggu apa lagi Langsung aja join ke servernya Linknya di deskripsi video di bawah Oke guys mungkin Sekian aja videonya And to the next video Dadah 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 Dadah